Untuk sektor potensial ekspor untuk ke Amerika atau perdagangan Indonesia-Amerika dalam konteks Indonesia-Amerika, sebenarnya kalau kita lihat itu memang sudah di mapping ya ada lima sektor unggulan. Ini sebelum pandemi ya, sebelum COVID. Lima sektor unggulan tersebut adalah TPP, Sepatu, Elektronik, Kare, dan Furniture. Itu lima sektor yang unggulan Amerika. Waktu itu sudah di mapping. Nah, ini mungkin setelah COVID ada sedikit perubahan dari segi ya sekarang mungkin yang hubungannya dengan digital, farmasi, ini juga sesuatu yang menjadi perhatian. Perikanan misalnya, kelihatannya dengan adanya trade war kemarin maupun dengan saat ini potensi untuk industri perikanan juga cukup besar ke Amerika. Memang dengan adanya perpanjangan JSP yang diberikan Amerika ke Indonesia, ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena JSP itu kan memberikan special tarif untuk puduk-puduk tertentu. Nah, kalau kita lihat memang selama ini kita menyambut baik tentu saja perpanjangan JSP ini, tapi memang utilisasinya selama ini masih sangat rendah ya, baru 20% dari 3.280 post tarif yang diberikan special treatment JSP ini. Jadi, ini mungkin yang juga jadi PR-nya Indonesia, gimana caranya kita bisa memanfaatkan lebih dari utilisasi JSP yang ada, sehingga bisa meningkatkan ekspor kita ke Amerika. Tapi memang kalau kita lihat secara menyeluruh, memang Amerika itu merupakan mitra yang penting buat Indonesia, karena masih yang tadi dikatakan nomor 4 perdagangan, dan kita selalu surplus ya perdagangannya dengan Amerika, trade in goods-nya. Nah, tapi di balik itu Amerika sendiri kita cuma nomor 28 untuk mitra dagangnya. Jadi, kalau dilihat kita masih sangat kecil ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita lainnya, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand gitu, yang mereka jauh lebih tinggi dari kita. Nah, dengan posisi 28 ini, dengan volume yang kecil, Indonesia ini memang masih punya banyak pekerjaan rumah untuk harus bisa meningkatkan ekspor. Tapi yang penting di kacamata Amerika, memang Indonesia sangat strategis, karena dari zaman Obama pun itu sudah fokus banyak di ASEAN, Asia Pasifik. Jadi, memang sekarang, apa, antara Amerika melihat kita mungkin potensi, apa, saat ini sebagai mitra dagang mungkin masih kecil, tapi strategis gitu. Nah, ini yang harus kita manfaatkan bagaimana peluang-peluang untuk kita bisa lebih meningkatkan ekspor kita ke sana. Tapi dalam sisi lain, Amerika juga melihat bagaimana dia juga bisa memperbesar import mereka ke Indonesia, ekspor mereka ke Indonesia. Jadi, import kita dari Amerika. Nah, ini juga, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, tidak hanya kita bisa lihat, mau meningkatkan ekspor, tapi Amerika juga mau lihat, mereka juga mau meningkatkan ekspor ke kita. Jadi, import kita dari Amerika seperti apa. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, pada saat kita mapping ini, kita juga melihat potensinya apa buat import dari Amerika. Misalnya, bisa nggak kita import, oke, kita mau meningkatkan lebih banyak TPT, tapi bisa nggak kita import lebih banyak tapas, misalnya dari Amerika, kedelai dari Amerika. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita juga, apa yang kita bisa import dari Amerika untuk mendapatkan win-win tadi. Jangan lupa untuk download aplikasi Sien Bisi Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya.